Itu kan udah ekstraktif sekali, itu yang biadab memberi makan seluruh anak sekolah, makan gratis, susu gratis, itu kan otak yang sentralistik. Bernegara nggak boleh setolol itu, bakal gagal Indonesia. Bukti bahwa semakin banyak kartu itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi gagal untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pak Jokowi jangan berbohong ke rakyat lagi. Udah berulang kali Pak Jokowi itu menyesatkan rakyat karena seolah-olah cuannya 530 triliun. Kita dapet cuan, itu cuma 5% aja yang kita nikmati, sisanya China. Kalau ini diteruskan di strategi yang sekarang, ada yang berkomitmen akan melanjutkan, cilaka kita. Kegagalan diwariskan adalah suatu bencana. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri hari ini saya menghadirkan seorang tamu, seorang toko yang luar biasa. Sebenarnya walaupun saya nggak memperkenalkan beliau, netizen pasti sudah mengenalnya lebih jauh. Tapi nggak ada masalah, saya memperkenalkan ulah. Faisal Basri, ekonomi saya Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang Faisal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita lihat ada hal-hal yang sepertinya masih mengganggu akal sehat kita, Pak Faisal ya. Kenapa saya bilang mengganggu akal sehat kita? Kalau kita melihat kondisi negara sekarang ini, hutannya, saya kadang-kadang pikir, Bum Faisal apa bisa dibayar ya? Atau bagaimana cara membayarnya? Jadi ada dua. Bagaimana cara membayarnya atau apa bisa dibayar? Pertanyaan yang ketiga. Apa yang menyebabkan sampai terjadi penumpukan hutang yang begitu besar? Apa yang dilakukan pemerintahan ini? Sebenarnya sehingga ada tumpukan hutang yang menurut saya itu agak fantastik. Seolah-olah kalau saya membayangkan, walaupun saya bukan seorang ekonom, tapi saya memang ini agak sulit membayarnya, Bum Faisal. Kira-kira apa yang terjadi nih? Menohok nih langsung ke hutang. Jadi kita pakai data 10 tahun terakhir gitu ya, itu menunjukkan hutang melonjak. Sekarang 8 ribu, udah lewat? Udah lewat. Karena mengambil ancang-ancang, Desember ini hutang ditambah. Terjadi lonjakan hutang untuk menjaga rupiah agar stabil. Kemudian untuk berjaga-jaga kalau ada apa-apa, cadangan ada. Piawai sekali memang Pak Jokowi ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar ekonomi tidak bergejolak. Setidaknya itu. Jadi dia jaga kestabilannya ya? Dia jaga rupiah jangan sampai anjelok. Karena kalau rupiah anjelok dan harga-harga naik, itulah yang paling mengganggu, langsung dirasakan. Oleh karena itu hampir semua negara yang sadar akan itu. Dan Pak Jokowi sejak awal jadi presiden itu jaga sekali. Kan dia bicara tim pemantau inflasi di daerah. Nah kembali ke hutang. Jadi kemauannya banyak sekali. Kita tahu ibu kota, kereta cepat, segala macam. Nafsu besar, tenaga kurang. Artinya justru penerimaan pajak selama era Pak Jokowi merosot tajam. Tax ratio ya. Tax ratio merosot tajam. Mencapai level terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Hanya satu digit. Sedemikian rendahnya pajak itu. Sehingga kita itu di dunia nomor 134 dari 143 negara. Sedemikian sangat rendahnya. Nah jadi kalau pengeluaran naik terus, pendapatan turun terus kan makin menganga. Dan menganga itu ditutup dengan hutang. Bang Abraham tadi menyampaikan apa bisa dibayar. Sudah tidak bisa sebetulnya. Waduh. Maksudnya sudah tidak bisa itu karena pengeluaran APBN kita di luar bayar bunga utang. Oke. Jadi pengeluaran APBN di luar bunga utang itu sudah lebih rendah daripada penerimaannya. Artinya apa? Kan tadi di luar hutang. Iya. Bayar hutang bagaimana dong bayar bunganya? Bunga saja. Ya harus dengan berhutang lagi. Artinya kan kita sudah gali lubang, tutup lubang. Berarti kita sudah jadi negara gagal ya kalau gitu ya? Belum. Oh belum. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Kita tahu penyebab pajaknya kurang. Oke. Kenapa belanja ugal-ugalan. Itu kan bisa ditertipkan. Oke. Nah oleh karena itu kita harus menghindari atau melawan segala kemungkinan untuk jadi negara gagal. Oke. Makanya kita harus melakukan transformasi total. Atau Karl Polanyi mengatakan great transformation. Jadi udah ada bisa itu perbaikan. Wah ini harus lebih baik. Udah bisa. Capres-capres itu harus menyampaikan secara lugas bahwa yang kita lakukan ada harus perubahan total dari mindset dan sebagainya. Supaya kita tidak jadi negara gagal. Tindakan yang luar biasa harus dilakukan ya? Kalau dalam fisika itu ada kuantum kayak itu lompatan-lompatan. Lompatan kuantum ya. Karena belum yang lain-lain ya. Di era Jokowi ini kan kita membangun ini kan membangun manusianya ya. Bukan cuma arti fisik. Bukan membangun fisik. Oke. Nah membangun manusia dan teknologi. Oke. Karena kan masalah semakin rumit. Oke. Daya persaingan makin ketat. Oleh karena itu kita harus mengandalkan pada inovasi kan. Oke. Inovasi ada kalau ada riset. Oke. And development. Sehingga keluarlah produk-produk yang berdaya saing terus gitu kan. Kedua manusianya. Nah kebetulan baru saja diterbitkan oleh OECD itu PISA skor itu. Jadi ada kemampuan matematik, sains, dan membaca reading. Oke. Tiga-tiganya ini ya. Setidaknya dua dari tiga. Tapi bisa dikatakan tiga-tiganya ini pada tahun 2022 itu lebih rendah dari posisi tahun 2000. Jadi kemampuan matematika kita itu jauh di bawah Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura nomor satu di dunia ya. Kita dekat ke Kamboja yang terendah di dunia. Baik matematik, reading, maupun sains. Nah oleh karena itu kalau kita bicara Indonesia emas, Indonesia emas. Apa sih yang Anda masuk ke Indonesia emas? Indonesia emas itu udah pasti. Oke. Karena apa? Memang kita merayakan ulang tahun emas 100 tahun. Oke. Jadi bukan Indonesia negara maju. Mana mungkin energi dari manusia-manusianya itu nggak bisa membuat Indonesia berkemajuan. Satu itu. Kedua. Dan ini kemudiannya mencolok di era Jokowi. Jadi dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya ini yang paling menyolok ya? Paling mencolok. Dalam lahir batin. Oke. Terutama batinnya inilah ya. Kedua. Saya bukan tidak percaya dengan data pemerintah ya, data BPS gitu. Oke. Tapi untuk kepentingan perbandingan, saya harus pakai data Bank Dunia. Oke. Karena ada. Dua tahun terakhir, angka harapan hidup orang Indonesia turun. Tadinya kita sudah menembus 70. Ya. Usia 70 tahun. Sekarang tinggal 67,4. Apa yang menyebabkan itu? Ya itu kan. Artinya kita mengabaikan aspek manusianya. Kesehatannya, lingkungannya tambah rusak. Di udara Indonesia ini makin dipenuhi oleh racun, terutama merkuri dan cyanida. Yang menyebabkan makin banyak orang makin susah punya anak. Ingin memiliki anak lewat bayi tabung meningkat. Karena secara natural makin susah. Karena ada pengaruh kesehatan. Dan kita kerap mengalami sakit kepala karena racun ini kan. Kita sering sekali nih Pak. Kita sering. Saya, salah satu buktinya ya, saya pusing gitu seminggu gitu. Saya pergi ke si malam itu di Kabupaten Karung-Karung. Untuk healing. Dua hari healing aja gitu. Hilang gitu. Betapa parahnya kerusakan itu. Nah itu yang tidak diperhatikan. Solusinya misalnya untuk mengurangi racun ini, nyuruh percepat kendaraan listrik. Bukannya mempesiunkan, membangkit-membangkit listrik tenaga batu bara yang ada di sekeliling Jakarta gitu. Kenapa tenaga listrik? Karena bisnis para penguasa itu di situ sekarang. Jadi bisnis penguasa kita kali ini sebenarnya banyak berkecimpun di tentang kendaraan-kendaraan listrik. Sedikit sih. Muldoko dan Lut Panjaitan aja. Nah tapi kan nggak elok. Karena mobil listrik itu tidak lebih hijau dari hybrid. Nah kalau hybrid kan separuh BBM. Separuh elektrik yang diputar waktu BBM-nya dipakai, itu langsung dia nyimpan listrik kan. Oke lah karena itu, oke. Yang dihitung karbon dioksidanya itu, cuma BBM yang dipakai yang sedikit gitu kan karena hybrid. Nah tapi kalau EV, elektrik vehicle 100%, colok ke PLN 60% sumber PLN itu dari batu bara. Jadi kotor itu sebetulnya EV itu. Oke. Kalau dilihat dari supply chain-nya kotor ya. Tapi karena bisnisnya penguasa jadi begitu. Jadi itu persoalan kita ya kali ini. Self-interess itu. Oke oke. Bum Faisal tadi ini kan, Bum Faisal bilang ini, kita tidak berhasil selalu mengartikan pembangunan itu dalam arti fisik aja. Tapi tidak melakukan pembangunan dalam arti non-fisik. Yang seharusnya dijaga supaya, angka ketahanan hidup jauh lebih tinggi. Dibandingkan dengan masalah ini udah menurun sekarang. Umur manusia tinggal 60 lebih. Lebih pendek umur daripada Timor Leste. Wah padahal. Timor Leste 67,7. Kita 65 ya. 67,4. Padahal kita pernah 70. Pernah 70. Dan di ASEAN, kita hanya lebih tinggi dari Myanmar. Negara yang paling terkebelakang merdeka ya. Terbukti, dalam banyak hal, Timor Leste itu lebih bisa menemukan jati dirinya setelah keluar dari Indonesia. Dan dia bisa menyusul Indonesia dalam berbagai hal. Dalam mengelola perekonomiannya juga, mereka lebih beradab gitu ya. Kalau kita ini kurang beradab, mengelola ekonomi, kalau dapat trajikan non-plok, wajib dihabiskan, jangan ditabung. Kalau sedang susah, ngutang. Nah Timor Leste udah begitu. Timor Leste ikut perintah kitab suci gitu ya. Surat Yusuf, ayat 43 sampai 54, atau di Alkitab, Injil, itu di bab kejadian yang bilang, kalau panen kamu bagus, gunakan seperlunya, sisanya tabung. Jadi di Timor Leste, mereka punya migas sedikit lah ya. Nah hasil migasnya kan mereka jual, yang boleh ditaruh di APBN, cuma 10 persen. Sisanya harus ditabung. Luar biasa kebijakannya. Karena itu hak generasi mendatang juga. Kalau kita, kita tidak pikirkan hak generasi yang akan datang. Tidak. Untuk nikel, itu kan saya, hitung-hitungan saya, berdasarkan tahun 2022, 13 tahun habis. Habis ya. Kata Menteri SDM, 6 sampai 11 tahun. Bisa 6 tahun, bisa 11 tahun. Kita nanti nih, adik-adik yang muda-muda ini, udah mobilnya, mobil listrik semua, berangkali, baterainya, nikelnya impor. Habis nikel kita sudah. Dikuras oleh generasi sekarang, bagi kepentingan negara, Tiongkok, China. Bukan untuk kepentingan di dalam negeri ya? Bukan. Oke. Bernegara nggak boleh setolol itu. Jadi berarti, negara ini dikelola dengan cara, Ugal-ugalan. Ugal-ugalan, ekonomi yang tidak beradab. Ya, bisa dibilang gitu. Dibandingkan dengan Timor Leste, lebih mengelola ekonomi secara beradab ya? Lebih beradab, lebih ilahiyah gitu. Lebih ilahiyah. Setelah keluar dari Indonesia. Setelah keluar dari Indonesia. Saya agak khawatir nih, apa yang disampaikan Pak Fesal. Jangan-jangan nanti Sulawesi dan lain sebagainya, nanti berpikiran kayak Timor Leste. Bahwa ternyata kalau kita memisahkan diri, kita bisa mengelola ekonomi kita lebih beradab, dan lebih merata. Betul, Bang, Pak. Karena tuntutan reformasi ini dipreteli satu-satu. Dan yang sekarang dipreteli itu adalah penguatan otoni daerah. Sebaliknya, hak-hak daerah sekarang diambil oleh pusat. Pengeluaran, kan di APBN itu ada belanja. Belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah. Porsi transfer ke daerah itu kian hari kian turun. Ada dana desa, misalnya dana desa sekarang berapa? Satu miliar. Satu miliar per desa. Tidak bebas desa itu untuk meluarkan itu kebutuhan mereka. Dipatok sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, jadi otonominya itu semua sekali. Padahal negara Indonesia ini sangat beragam, berbeda-beda suku, bangsa, adat istiadat, geografisnya. Satu masalah di satu tempat itu berbeda dengan masalah di tempat lain. Masalah yang sama juga solusinya harus berbeda-beda. Karena ada aspek kultural, aspek antropologis, sosiologisnya. Maka kewajiban kita untuk bernegara lebih berkeadilan ini, berkeadaban ini adalah dengan memperkuat kompetensi daerah untuk menyelesaikan masalah daerahnya sendiri. Tidak bisa satu kebijakan dari pusat, berenggak berlaku, satu desa, satu miliar. Itu bukan keadilan namanya. Kalau desa di gunung itu satu miliar, enggak ada artinya apa-apa. Kalau daerah rata, ya okelah bikin jalan gitu kan. Di gunung 10 meter balang dari habis. Jadi otda ini wajib di... Dan sedihnya saya... Otaknya otak sentralistik terus. Bakal gagal Indonesia membangun dirinya. Seperti Bum Fesar katakan tadi, otaknya itu rata-rata tidak dipenuhi gagasan yang bisa kita harapkan bahwa terjadi suatu perubahan yang fundamental. Seperti begitu ya, kira-kira. Great transformation. Oke, enggak terjadi begitu. Oleh karena itu, kalau Bum Fesar melihat, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Yang ada sekarang saya lihat itu daftar keinginan. Pajak akan dinaikkan. Ada, kita katakan tadi selesai. Pajak akan dinaikkan. Tidak jelas. Caranya untuk... Caranya. Jadi misalnya memberi makan seluruh anak sekolah. Makan gratis, susu gratis. Makan gratis, susu gratis. Itu kan otak yang sentralistik itu. Seibagus-bagusnya, bantuan kepada orang yang miskin adalah dengan memberikan uang. Sehingga mereka suka sayur asam, mereka masak sayur asam. Ada yang suka rendang, masak rendang. Coba bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau makannya itu nanti orang-orang partai lah yang menjadi catering-catering itu nanti muncul kan? Jadi vendornya. Vendornya semua sama kan? Oke. Menunya sama. Aduh. Padahal ada orang Sunda yang suka lalab-lab-labak. Orang Jawa yang suka manis-manis. Bagaimana ini menyelesaikannya? Oke. Jadi gagasan, makanan gratis, susu gratis itu sebenarnya gagasan terlalu sederhana ya? Ikan buat semua. Segala macam. Terus nanti sisanya bagaimana? Biarkan aja ditumbuhkan kekuatan rakyat untuk membeli makanan bermutu kan? Oke. Jadi daya belinya dinaikkan selesai. Daya belinya sehingga sekarang Bang Abraham yang namanya dompet orang miskin itu tebal. Oke. Bukan tebal karena uangnya. Tebal karena banyak kartunya. Kartu macam-macam? Apa-apaan di dunia ini enggak. Ada yang begini. Jadi kartu sehat. Sebetulnya saya juga disebut kartu BPJS kesehatan. Saya kartu sehat dan itu diklaim sebagai karya Jokowi. Nggak, itu undang-undang kewajiban kita BPJS kesehatan kan. Tapi di era Jokowi dibilang kartu sehat. Seolah-olah baru diganti aja itu BPJS kesehatan. Saya kan pegawai negeri. Dulu ASKES. Sekarang otomatis saya BPJS kesehatan tapi dikasih kartunya kartu sehat. Enak aja. Ada kartu Tani lah, kartu Pupuk lah, kartu Prasejahtera lah, kartu apa, kartu apa. Ini engerulah negara aku kayak main kartu gitu. Kalau udah enggak bener. Intinya kan, bukti bahwa semakin banyak kartu itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi gagal untuk meningkatkan daya beli masyarakat kan. Sekarang kartu apa lagi? Kartu untuk anak muda yang startup gitu. Pak Gibran ini kan. Ekonomi digital. Oh, nah apa aja kartunya memang main kartu remi apa bagaimana ini? Jadi, menurut Bung Faisal, apa yang disampaikan Bung Gibran itu hari di dalam debat Cawapres masalah ekonomi itu sebenarnya hal-hal yang tidak substansial ya? Banyak yang menyesatkan. Oh, menyesatkan. Bukan tidak substansial saja, menyesatkan. Jadi misalnya... Berarti kalau menyesatkan, manipulasi dong? Manipulasi. Oke, oke. Dia bilang, apa misalnya, hilirisasi digital. Apaan itu hilirisasi digital? Itu apa maksudnya? Saya bingung sendiri apa? Dia enggak tahu. Iya, itu yang... Saya agak bingung apa ini maksud hilirisasi digital. Coba. Bung Abraham ya. Makanya saya katakan caranya bagaimana sih? Oke, digitalisasi. Kita ke berbagai kedai. Kedai lo ini, itu enggak nerima tunai. Oke. Harus pakai apalah, kiris lah, apa segala macam ini. Itu capres-capres itu, sadar enggak sih? Baru 52 persen orang dewasa Indonesia yang punya akses ke bank. Artinya, dia enggak bisa kiris-kirisan orang yang enggak pengenal bank. Nah, tingkatkan dulu aksesibilitas masyarakat ke bank, barulah kiris-kirisan, barulah digital-digitalan. Bang Abraham pernah pulang dari luar negeri kan, terus ngisi becuka yang harus online. Yang kakek-kakek yang enggak punya handphone, gimana? Ini negara ini membangun kok tidak melaksanakan kewajibannya dulu. Kewajibannya apa? Gratiskan dulu nih internet, baru semua orang bisa akseskan. Digital banking, segala macam, gitu-gitu-gitu. Nah, kemudian, kedua, kredit lah. Bank kan tugasnya dari madana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Di era Jokowi ini, kemampuan bank menyalurkan kredit mencapai level yang terendah sepanjang sejarah, cuma 30 persen. Negara ASEAN semua di atas 100 persen. Jadi, banyak yang dilakukan Jokowi, tapi yang mendasar itu dia tidak melakukan. Yang fundamental ya? Yang fundamental. Berarti kalau begitu, boleh dikatakan, ekonomi selama Pak Presiden Jokowi ini, sebenarnya hanya yang dinikmati oleh segelintir orang. Betul sekali. Kira-kira seperti itu ya? Betul sekali. Segelintir orang dan semakin terkonsentrasi. Jadi, misalnya, mohon maaf kalau saya meleset sedikit nol komanya begitu ya. Ekonomi Indonesia ini 58 persenan, 56, 57 gitu, disumbang oleh Jawa. tapi uang yang disimpan oleh masyarakat Indonesia itu 78 persen di Jawa. Kan dari uang ya, kalau tadi kan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan itu disumbang oleh Jawa 50 sekian persen itu. Tapi kalau uang simpanan masyarakat itu 78 persen itu di Jawa. jadi produksinya bisa dimorowali, tapi uangnya ya ke Jawa. Sebagian besar ya ke China gitu. makin, jadi terjadilah ketimpangan antar kelompok masyarakat, jurang kaya miskin, ketimpangan antar daerah, dan ketimpangan antar generasi. Karena mereka habis, sudah dikeruk semua oleh generasi sekarang. Kalau begitu, karena harta kekayaan kita sudah dikeruk oleh generasi sekarang, berarti ada kemungkinan nanti generasi selanjutnya akan kesulitan ya? Kesulitan Bang Abraham pertama, tadi bisanya spending melulu, pajaknya melorot terus tax ratio ya. Nah, artinya apa? Utang makin menggelumbung, dan utangnya itu kan utang setahun, bukan. Bukan tiga tahun, ada yang tiga tahun, ada yang lima tahun, yang paling banyak di atas 10 tahun. Berarti generasi yang akan datang akan yang bayar. Bukan Pak Jokowi yang bayar. Kedua, kekayaan alam dikuras habis, mereka makin dapat sedikit. Sementara generasi sekarang tidak mewasiskan kemampuan otak yang meningkat. Oke lah, kekayaan alam habis, tapi otak seperti di Timur Leste, otak orang-orang Timur Leste itu semakin bagus. Semakin pintar. Karena dikasih beasiswa apa, gitu-gitu, dari sumber daya alam itu. Gak apa-apa sumber daya alam habis bertransformasi ke dalam otak-otak manusia. Nah, di Indonesia kemampuan otak kita makin lama makin menurun itu. Yang dari sains, matematik, bahkan IQ terendah di ASEAN juga kan. Petujuh puluhan katanya IQ-nya segala macam. Tapi, oke lah. tapi intinya adalah human capital kita rendah sekali. Dan, karena kemampuan otak kita terbatas, maka kita makin lebih banyak mengandalkan otot dan tenaga ketimbang otak dalam mengelola negeri ini. Nah, itu tercermin dari, coba Bang Abraham ya, kalau kita membangun itu kan butuh modal. Modal itu kita bagi dua lah. Modal IT, kan sekarang zaman IT, dan non-IT. Kemudian, manusianya ada dua jenis, manusia yang terampil dan tidak terampil. Kelima, ini teknologi. Jadi, 74% sumbangan kepertemuan ekonomi itu berasal dari modal non-IT. Jadi, bangun pabrik, bangun gedung, gitu-gitu aja. 74% dari pembentukan modal itu dalam bentuk bangunan. Fisik. Fisik lagi-lagi. Nah, teknologi itu sumbangannya minus. Dari tahun ke tahun turun. Kita punya Pak Habibie, enggak ada itu bekas-bekasnya. Bahkan, nama Pak Habibie pun dihilangkan dalam sejarah teknologi di Indonesia dengan munculnya BRIN, begitu ya. Habibie sasi, tapi, oke, konsep teknologinya apa, enggak jelas. Pendegradasian teknologi lewat BRIN, gitu-gitu. Kita lihat sendiri, itu yang menyedihkan kita. Lantas kita mewariskan apa lagi, lingkungan yang makin rusak, sehingga kan mereka nanti generasi yang akan datang itu akan hidup dengan ongkos yang lebih mahal, kan? Barangkali pakai maskernya, masker yang bagaimana segala sesuatunya makin harus pakai apalah suntik apa, vitamin apa, anaknya cacat, jadi biaya kesehatan jadi tinggi. Jadi, kasihan. Oleh karena itu, kita harus menghentikan proses dari Indonesia emas itu menjadi Indonesia cemas. Jadi, ini bukan generasi emas, tapi generasi cemas, itu kita nggak boleh. Itu pasti ya. Makanya harus dari sekarang. Kalau ini, diteruskan ini strategi yang sekarang, ada yang berkomitmen akan melanjutkan cilaka kita. Kegagalan diwariskan adalah suatu bencana. Yang punya tagline melanjutkan, itu berbahaya? Sangat berbahaya. Itu musuh kita bersama. Oh, menarik. Musuh kita bersama. Ini nggak main-main, ya Tisan. Ini kalau sudah Bung Faisal sampaikan begini, kita harus betul-betul bisa merujuknya. Kegagalan yang diwariskan, ini saya akan menghasilkan bencana, Bang. Jadi, kegagalannya akan direplikasi, diduplikasi, dikali-kali gitu, mengakselerasi kegagalannya itu. Wah, bahaya. Kita harus melakukan sesuatu ya? Secepat. Untuk melakukan. Nah, membangkitkan kesadaran itunya barangkali ya. Jadi, kita butuh ahli budaya, ahli antropologi, ahli sosiologi, ahli psikologi. Karena masyarakat belum melihat gitu. Dia pikir dia belum terkena dampaknya. Dia masih lihat kan, ah, beras masih dapat, sembako masih dapat, apa masih dapat. Jadi, kesadaran kolektifnya kurang. Nah, ayo, ahli ilmu politik, meraci resep lah ya. Karena sebetulnya kan orang itu bangkit kesadarannya kalau dia tahu dia terancam. Berarti rakyat tidak merasa terancam. Jadi, diskusi kita ini masih ada di ruang-ruang kelas menengah saja gitu. Harus dibumikan, Bung Faisal. Harus dibumikan. Oke, menarik tadi Bung Faisal katakan bahwa pembangunan yang dilakukan selalu pembangunan dalam artian fisik. Sehingga meninggalkan pembangunan dalam artian non-fisik yang sebenarnya itu yang diutamakan. Oleh karena itu, kalau saya melihat apakah persoalan stunting itu termasuk salah satunya. Karena adanya program pemerintah yang selalu mengartikan pembangunan dalam arti fisik yang digenjot. Sehingga jumlah stunting itu semakin tinggi lah. Agak tinggi lah ya. Satu dari lima. Kira-kira balita kita salah satunya itu karena kembali programnya secara nasional mengatasi masalah stunting dari Aceh sampai Papua sama. Padahal stunting itu ada juga pada diri orang-orang kaya, pada keluarga kaya. Karena dia tidak tahu cara kasih makan anak yang sehat. Dia serahkan anaknya ke pembantu dikasih Indomie terus, dikasih mie instan terus, kasih permen. kalau dia nangis, kasih permen. Macem-macem gitu. Nah ini kan jadi berbeda-beda. Cara makan juga berbeda-beda kan. Orang di Aceh dengan orang di Papua cara makannya beda. Penyebab stuntingnya beda. Lifestyle mengaruhi oleh karena itu perkuatlah pendekatan antropologis, sosiologis yang hilang. Jadi di Bapenas dulu memang Bang Abraham perencanaan pembangunan ini dipimpin oleh ekonom. ada Pak Wijo Pak macem-macem lah itu ya. Nah tapi orang keduanya selalu bukan ekonom. Orang keduanya Pak Sujat Moko. Oke. Sosiolog. Ada Pak Selu Sumarjan sosiolog. Ada Profesor Astrid Susanto antropolog. Dia sekarang teknokratik hero mode kasih resep sama pakai apa algoritma barangkali prank sama semua. Nggak bisa Indonesia seperti itu. Oke. Itulah yang tadi disetilahkan Bu Om Faisal bahwa ekonomi kita ini ekonomi yang tidak beradab. Kira-kira seperti itu ya. Kurang beradab. Oh kurang. Kalau tidak beradab zaman jahiliah. Oke. Jadi kurang beradab. Boleh karena itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan agar supaya mengembalikan ekonomi kita ini bisa dikelola secara beradab. Pemeratannya itu lebih dirasakan. Pertama rohnya adalah otonomi daerah. Oke. Itu tidak boleh diganggu-gugat. Oke. Penguatan. Kedua kembali kejati diri kita sebagai negara maritim. Hmm. Ya. Sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia yang terdiri dari 17.540 Oke. Masa Cina membangun kereta cepat kita ikut kereta cepat. Cina itu kontinental. Indonesia kepulauan. Tidak cocok kereta cepat di Sulawesi. Sulawesi kan begini ya Bang ya. Semua provinsi di Sulawesi itu punya laut. Iya. Karena dia tipis itu. Iya betul. Nah jadi yang ideal itu ada kapal roro yang 24 jam menyinggahi setiap provinsi pulau-pulau itu. Jadi jangan kereta api di sana. Jadi salah ini konsep kereta api cepat salah? Termasuk kereta api yang di Sulawesi ya menurut saya. Oh itu juga salah bung ya. Tidak elok lah. Tidak elok. Tidak tepat? Tidak tepat lah. Karena penduduknya juga segala macam itu. Kemudian kedua kita bergantung sampai sekarang gagal untuk suasana badan sapi kan. Suasana badan daging. Suasana daging. Udah kita gak usah jor-joran mengarah suasana badan daging. Kita lau suasana badannya dari protein ikan. Bukan dari protein daging merah atau daging putih. Jadi jati diri kita. Gusjur kesadaran maritimnya itu tinggi. Dewan maritim nasional itu di era gusjur. WS Rendra bagaimana mengajarkan saya mengenali diri lewat apa namanya program kepatutan nasional bahwa kita ini negara maritim. Kita jaya di maritim. Dulu ada Malahayati laksamana perempuan pertama di Aceh yang bisa menewaskan Van Houten dari Belanda itu. Kemudian Sriwijaya Majapahit ya kan punya 400 armada kapal dagang dan salah satu kapalnya namanya Jong Java yang lebih besar dari kapal terbesar milik Portugis waktu itu. Makanya kita berjaya terjadi exchange cultural exchange economic exchange dengan negara-negara lain sehingga kita juga jamuan-jamuan kerajaan di Jawa ini keramiknya dari China karpetnya dari Persia kan kita berperadaban tinggi lewat exchange itu. Nah sekarang Bang Indonesia ini makin tertutup ya jadi ekspor dipersulit bahkan dilarang ya kemudian macam-macam harus kita harus apa jadi degree of openness ada namanya tingkat keterbukaan satu negara itu diukur dari ekspor ditambah impor dibagi PDB-nya kita turun jadi kita semakin gak gaul oke kalau begitu boleh saya katakan semakin gak gaul semakin tertutup apakah ini dampak dari kebijakan luar negeri kita yang lebih cenderung ke China enggak juga tapi karena konsep kita kan ada itu di dalam Al-Quran itu Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa dan macam-macam itu tidak lain tidak bukan adalah untuk saling berkenalan berinteraksi semuanya orang yang paling dekat di situ adalah orang yang bertakwa jadi Tuhan menciptakan keberagaman ini itu keren supaya saling bergaul saling mengisi kita jago bikin CPO kita gak bisa bikin karpet tuker nah di Indonesia konsepnya semua musuh sembada itu kesalahan mana mungkin lakukanlah sesuatu yang engkau punya ilmunya kalau ilmu kita kurang jangan kita maksakan bikin sesuatu yang tidak bisa kita bikin kita bikin kereta cepat tapi belum tidak ada satu jurusan kereta apian di Indonesia ini dulu ada jurusan kereta api akibatnya itu operator kereta cepat yang sekarang ini ratusan dari China dan itu merugikan sumber daya karena gak disiapkan gitu jadi kok kita begini nah pertanyaannya kenapa sih ya bang gitu jadi kalau boleh saya pinjam istilah Darwan Acemoglu dan Robinson itu kita harus bertransformasi total dari yang namanya ekstraktif political institutions ke inclusive political institutions dari ekstraktif ekonomic institution ke inclusive ekonomic institution nah institusi di kita ini makin ekstraktif secara politik juga kita lihat aturan main diubah kan institusi diubah gitu kan ibarat saya kasih contoh ini Gibran main sepak bola udah mendekati gawang lantas dia tendang gitu melenceng ke kiri gawang pamannya lihat gawangnya dipindahkan ke kiri sehingga goal itu kan udah ekstraktif sekali itu yang biadab itu yang seperti itu gak boleh institusnya harus kita bangun aturan main harus kita bangun supaya kita jadi insan yang beradab insan yang beradab itu kalau ikut aturan main dan aturan mainnya makin baik bang abram suka sepak bola gak ingles premier league itu enak ditonton sekolah pun orang nyengkat kaki orang kan gak langsung gembu kalau disini langsung berantam wasitnya di aniaya oleh pemain karena ketidakadilan ekstraktif masih masih primitif gitu aturan mainnya harus diubah bukan kita harus transformasikan bukan diubah untuk kepentingan jangka pendek untuk kepentingan ponakan saya sendiri oke jadi kalau begitu seolah-olah pemerintahan sekarang ini mengelola negara untuk kepentingan melanggangkan sebuah dinasti melanggangkan sebuah dinasti ditambah menyuburkan oligarki oke jadi ada dua ya melanggangkan dan menyuburkan oligarki analisis politik oke tentang baik tidak hanya satu masyarakat itu kan disini sumbu vertikalnya itu power of state oke disini power of society oke nah harus seimbang untuk ada koridor sempit yang ada diantara power of state dan power of society tapi analisis itu tidak cukup di Indonesia power of state nya udah sedemikian kuat kan kayak raksasa kan negara ini punya penjaksaan punya polisi punya tentara leviathan dia itu raksasa banget sudah raksasa dia berkelindan sekarang dengan korporasi jadi disumbu vertikalnya itu power of state and corporation itulah yang menghasilkan nepotisme dan oligarki itu dan bekerjasama ini dengan ada yang ingin cari keuntungan ada yang haus kekuasaan nah haus kekuasaan ini bikin dinasti bekerjasama langgang terus-menerus wah udah tambah kacau jadi itu kondisi sekarang ya Bung Faisal ya oke kalau itu jadi ada yang ingin melanggangkan dinasti kekuasanya ada yang ingin memanfaatkan penguasaan ekonomi secara utuh karena dia tahu si dinasti itu perlu logistik oke ini yang bekerjasama sehingga melahirkan struktur model pengelolaan negara seperti sekarang ini iya dan lebih ngeri lagi kalau saya lihat bukan hanya dinasti politik oke tapi dinasti politik dan bisnis sekaligus lihat itu anak-anak haritanu oke semuanya oke dia punya partai dia punya media dia punya korporasi wah lebih gila lagi nah Jokowi mulai dari bisnis politik politiknya makin kuat bisnis anak-anaknya makin merajalela bekerjasama dengan korporasi yang dapat fasilitas banyak tambang dan macam-macam jadi nanti pengurasan kekayaan alamnya makin masif itu makin gak kebagian garasi yang akan datang dan hanya dinikmati oleh segelintir ya betul gak dikembalikan kepada pemanfaatan secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia kalau kita lihat misalnya dari ya dulu saya mau tanya apakah kira-kira hilirisasi di sektor pertambangan yang dicanangkan Jokowi itu itu betul-betul bisa diidentifikasi sebagai sebuah program yang sebenarnya tidak lebih mensejahterakan masyarakat tapi lebih untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja menurut saya ini skandal oh skandal saya bisa hitung tentunya dibantu kawan-kawan ya oke kerugian negara yang paling masif dalam sejarah Republik Indonesia ini ya dinikel kalah freeport oke kalah freeport karena freeport masih bayar pajak hmm ya sekarang freeport 51% oke milik negara dia bayar pajak segala macam kalau ini dan si freeport ini 90% lebih udah hilidisasinya oke jadi dia pengolahannya udah 90% oke nah sementara si smelter-smelter ini pengolahannya rata-rata cuma 25% oke jadi biji nikel masuk smelter jadi NPI atau jadi feronikel atau nikel mate oke ya itu kira-kira 25-30% jadi masih bahan baku banget diekspor ke China ya kemudian si smelter ini membeli biji nikel dengan harga yang sangat murah harganya ditentukan oleh pemerintah dan murah ketololan lagi ya harga di Shanghai misalnya 80 pemerintah cuma kasih eh buat kamu HPM namanya harga patokan mineral itu 40-50% kemudian diolah di smelter itu 95% di ekspor untuk diolah di China di ekspor ke China dan diolah ke China dan akhirnya kita mengimport dari China produk-produk yang udah jadi yang nilai tambahnya jauh lebih tinggi untuk ringkasnya jadi gini bang satu pembangunan itu akan semakin berhasil kalau nilai tambah yang tercipta dari pembangunan itu makin besar buat bangsa kita oke nah sekarang kita hitung sederhana aja oke mudah-mudahan ini sederhana sekali jadi biji nikel misalnya nilainya 10 10 biji nikel 10 diolah di smelter menghasilkan vero nikel nilainya biar gampang 50 deh oke jadi ada nilai tambahnya 40 kan dari 10 ke 50 40 nah 40 ini nilai tambah yang tercipta yang nikmati siapa nomor 1 pengusaha pengusaha 100% dari China ya keuntungannya hak mereka untuk bawa pulang kan 100% oke 100% ya pinjemnya dari bank China 100% pinjem ada serece lah bank-bank kecil di Indonesia bank-bank BUMN di Indonesia modalnya pinjem dari bank China bayar bunganya ya 100% ke China 100% teknologi ini dari China gak ada teknologi dari Indonesia teknologi bayar patent kan patentnya semua ke China jadi Indonesia dapat apa oke kalau si free port free port itu untung dibawa ke Amerika tapi setelah bayar pajak dulu tapi kalau si perusahaan-perusahaan sementer China yang besar-besar itu bebas bayar pajak 20 tahun kalau di ekspor gak bayar PPN jadi apa oh ada pegawai kita orang Indonesia yang rata-rata upahnya 7 juta oke 7 juta upah pekerja China di Virtue Dragon itu 17 sampai 54 juta ada diskriminasi juga oke lah keahlian segala macam kemudian oke lah jadi yang kita nikmati itu upah buruh Indonesia kedua adalah PBB kan mereka bayar tanahnya saya gak tahu bayarnya berapa tapi ini saya kecil sekali Pak Jokowi kan mereka kan saya bilang 90% ternyata enggak 95% lebih lari ke China jadi pembangunan dapat apa 5 roh wali bang ini kan bor-bor terbakar betul nah saya lupa ya Morowali pokoknya Morowali dan Morowali Utara yang datanya ada nah itu kan ekonomi Morowali itu adalah barang dan jasa yang dihasilkan di Morowali PDRB namanya Produk Domestik Regional Bruto itulah yang dihasilkan oleh dua kebupaten itu 98% di Morowali itu lari keluar jadi yang tersisa cuma 2% di daerah itu sementara di Morowali satunya lagi lupa terbalik 85% 15% aja yang tersisa itu pembangunan pasca reformasi ini lebih cocok disebut pembangunan di daerah bukan pembangunan daerah ada pembangunan di Indonesia di daerah tapi tidak memperkokoh pembangunan daerah itu sendiri berarti kalau begitu ada kebohongan juga Bum Paisalia karena kan pemerintah pernah mengatakan tujuan dari hindirisasi ini nanti pada akhirnya kita dapat cuan sampai 150 triliun bohong juga itu ya itu dari mana dia tau makanya saya katakan Pak Jokowi jangan berbohong ke rakyat lagi udah berulang kali Pak Jokowi itu menyesatkan rakyat karena seolah-olah cuannya 530 triliun kita dapat cuan itu cuma 5% aja yang kita nikmati sisanya China kalau cuan betul-betul kita rupiah kita akan menguat bang karena ekspornya naik karena hak mereka untuk bawa hasil ekspornya ke negara sana jadi gak ada tuh uang yang dianggap bisa dihasilkan sampai 500 seperti tadi Bung Paisal yang dimaksud 530 triliun yang Pak Jokowi katakan adalah nilai ekspor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan smelter yang tadi 95% larinya ke China mana cuannya kau utang terus sampai BN kalau CPO CPO ini kan kita petani ngekspor itu ada pajak ekspornya pajak ekspornya bisa 30% ada bea sawit juga ada 2 itu kalau mereka 0 sama-sama batu bara batu bara itu 0 tidak ada pajak ekspor berarti ini tidak menguntungkan sama sekali untuk negara kita melanggar konstitusi bumi air dan kekan alam yang tak kandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan China kalau ini sebaliknya ini sebalik jadi berarti pemerintahan ini melanggar konstitusi semuanya oleh karena itu harus diimpeach dihentikan ya dihentikan harus dibawa ke proses kenapa Ibu Mega tidak melakukan itu kan dia partai penguasa partai yang besar maksud saya iya Ibu Mega itu sensitif sekali ya dengan trauma Bu Karno trauma Pak Harto Mus Dur jadi sebetulnya Ibu Mega niatnya itu menjaga konstitusi gitu supaya tidak macam-macam gitu tidak gaduh mungkin kalau Bu Mega gak ada Pak Jokowi udah tiga periode karena Allah tiga periode atau diperpanjang misalnya jabatannya itu kan ada proyek khusus Jokowi untuk melakukan itu dengan gelontorkan resources untuk seolah-olah ada penelitiannya segala macam berarti kalau begitu saya bisa menangkap apa yang disampaikan Bum Faisal kita tidak bisa lagi membiarkan pemerintahan ini untuk terus sewenang-wenang melakukan apa yang mereka kendaki dan ada yang menarik tadi Bum Faisal mengandaikan Apple to Apple antara Cina dan Amerika Freeport dan hilarisasi tambang yang dikuasai oleh Cina kelihatannya yang saya tangkap bahwa Freeport itu lebih menghasilkan lebih banyak bagi hasilnya buat Republik Indonesia lebih menghasilkan untuk kepentingan kita daripada Cina oleh karena itu apakah kondisi seperti ini kalau saya melihat kalau kita ditanya kita harus kemana berarti kita masih mendingan berkolaborasi dengan Amerika daripada Cina dari sektor ekonomi kira-kira seperti itu bebas aktif kalau Indonesia oh bebas aktif hebat itu founding foundation masih bebas aktif kalau bisa ini dua kekuatan besar ini oke ya kita suruh kompetisi apa yang terbaik buat Indonesia itu yang kita pilih maka berebut untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia contohnya misalnya kereta cepat ini tawaran Cina ini tawaran Jepang itu bunganya dari Jepang berapa tenaga kerja yang dibawa Jepang berapa teknologinya lebih bagus teknologinya oke sama lah barangkali kan Bum Fesal saya pernah naik kereta cepat Cina yang ada di Arab dan bisa membandingkan kereta cepat Shinkansen yang ada di Jepang saya bisa membandingkan sesuatu ketika dia berpepasan begini kalau Shinkansen tidak ada goyang tapi coba Bum Fesal rasakan yang kereta cepat yang di Arab agak goyang kalau dia berpepasan kemarin juga saya coba ada kan ada rasa ada smoothnya juga kalau Shinkansen seingat saya seperti di pesawat ada getaran tapi mungkin itu karena padang pasir teknologinya membutuhkan yang baru oke itu oke tapi inilah negara yang cerdik itu kan bukan tunduk kepada salah satu rugi kita ambil yang bagus-bagusnya kan secara fair transparan terbuka nah jadi contohnya kan MRT 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 itu bunganya 0, berapa atau kereta cepat Jepang juga nawarkannya 0,2 China 3,4 kan jauh sekali nah kemudian tenaganya tenaga Jepang itu di waktu bangun MRT wow masih seperti China semua semakin banyak lokal kontennya diberikan oleh Jepang ke Indonesia kemudian uangnya pinjaman harus jaminan pemerintah uangnya langsung ke vendor wah ada masuk ke kas negara lagi jadi jaminan korupsinya juga kemungkinannya 0 gitu ya management proyeknya bagus gak pernah ada kecelakaan mungkin ada ya tapi gak pernah ada kecelakaan kerja yang fatal dia menutup lubang fraud apa dan lain sebagainya kalau Jepang saya lihat ya dia paling concern disitu betul oke Bum Faisal kalau begitu berarti proyek IKN juga seharusnya gak perlu ya kalau saya coba apa yang tadi Bum Faisal katakan masalah kereta cepat itu kan kelihatannya dampak langsungnya ke masyarakat itu boleh dikatakan tidak signifikan berarti IKN juga seperti begitu dong ya jadi kita udah diskusi panjang lebar tentang masalah-masalah mendasar kan masalah mendasar pusat yang utama adalah otta jadi otta yang makin direndahkan makin disedikitkan makin banyak yang ditarik ke pusat menyebabkan ketimpangan terjadi ya karena daerah gak punya inisiatif daerah tidak punya ruang gerak tidak ada kompetisi yang sehatan antar daerah itu karena resourcesnya udah habis dimanis oleh pusat gitu ya nah dengan tumbuhnya ibu kota seolah-olah pemerataan padahal sumber utama yang membuat tidak merata adalah hubungan keuangan pusat daerah tadi Morowali dapet apa dia dapet apa-apa cuma royalti dari biji dia dapet tuh royalti dari biji nah royalti dari biji kan orang Indonesia semua gak ada orang China China-nya kan gak ber royalti yang bayi royalti kan penambang dapet dari situ aja loh ini nilai ini ini kekayaan alam kekayaan alam Morowali segini bang diambil namanya pembangunan di daerah itu adalah kalau kekayaan alam diambil segini maka yang masuk harus segini plus nah kalau sekarang kekayaan alamnya segini diambil sisanya cuma segini itulah yang daerah ya makin kuat lah Jakarta ini makin kuat lah pusat daerahnya gak berkembang mana yang kita lihat kemiskinannya masih belasan persen di pusat-pusat smilter itu jadi solusinya bukan ibu kota baru barangkali kalau sampai tahun depan udah melewati seratus triliun itu ya untuk ibu kota baru appetite-nya juga gak berhenti-berhenti ya mau jadi pusat apa bahkan mau jadi pusat penggemblengan pesepak bola berubah-berubah terus berubah terus bertambah berubah dan bertambah artinya perencana gak bener ongkosnya akan jadi semakin mahal oke lah kita udah kadung basah gitu infrastruktur caranya begitu memang jadi kita stop kita evaluasi kembali oke ibu kota tetap pindah barangkali bisa digeser atau apa gitu kan karena alasannya gak jelas kan pemilihan disana kecuali ada tanahnya Lut Panjaitan disitu ada tanahnya Sukantotan atau disitu itu yang terang-bener tapi menghadapi situasi sulit seperti ini kita harus memastikan bahwa kedepannya itu ancaman tidak semakin besar jadi kita harus singkirkan politisi yang menjadi ancaman lebih besar buat masa depan kita ini silahkan lah pilih apa tapi udah nyata-nyata secara historis kultural apa melanjutkan rezim yang gagal begitu kan itu yang saya takut bencana akan terjadi karena kegagalan itu akan diwariskan jadi kita udah menceng begini kan pinginnya tuh kita presiden yang akan datang tuh yang meluruskan kembali kalau dia meneruskan rezim yang lama kan manceng kesini mempercepat kita masuk ke jurang itu yang paling real mudah-mudahan tidak ya tapi itu ancamannya karena check and balance ini susah konsolidasi melihat aja lah penyumbang-penyumbangnya juga hampir semua gitu kuatan besar dia takut lah kalau gak nyumbang kan waduh mengerikan IPK semakin hancur IPK semakin hancur indeks demokrasi juga makin makin berasal oke oleh karena itu ini rakyat harus sadar ya menarik nih netizen ya apa yang disampaikan Bumfes Al-Basri mencerahkan kita memberikan kita edukasi agar supaya kita sebagai rakyat bisa menemukan sebuah jalan kebenaran yang pada akhirnya kita bisa menciptakan sesuatu yang menjadi cita-cita kita selama ini sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.